selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di tutorial ini di visual basic 2010 saya akan membuat gmail sender seperti ini sekarang saya hanya membutuhkan username di gmail dan saya saya menggunakan username saya dan ini gmail password saya akan mengirimkan asatutorial gmail.com dan saya akan test dari aplikasi saya seperti ini dan saya akan saya hanya test aplikasi mungkin seperti ini dan jika saya klik button sekarang jika saya menggunakan email saya klik refresh dan di sini saya ada testing dari aplikasi saya dan jika anda menggapkan email saya ada message dari aplikasi dan pada saat ini saya akan menggunakan gmail sender seperti ini oke, mari kita mulai saya menggunakan aplikasi saya dan menggunakan visual basic 2010 dan sekarang saya menggunakan file new project dan menggunakan window form application dan gmail sender an mungkin seperti ini dan klik ok saya akan menggunakan form 1 dan saya tambahkan namanya asa studio gmail sender mungkin seperti ini dan saya pilih icon dan saya pilih icon dan title di aplikasi dan saya pilih group box saya pilih container pilih group box dan klik ke aplikasi mungkin seperti ini dan saya pilih picture box picture box saya pilih group box dan saya pilih resize 100 x 100 ok dan sekarang saya pilih background image dan saya pilih logo saya pilih folder di sini saya pilih gpg logo dan klik klik dan klik ok sekarang seperti ini dan background image layout saya pilih saya pilih mode saya pilih saya pilih group box dan redesign seperti ini mungkin dan saya pilih label di label saya pilih gmail name mungkin seperti ini ini saya pilih saya pilih copy dan paste dan saya pilih gmail password mungkin seperti ini dan saya pilih ini saya pilih text ini saya pilih tb name tb saya pilih tb dan paste dan saya pilih tb pass seperti ini saya pilih dan pilih dan mungkin seperti ini ok di group box 1 saya pilih gmail account mungkin seperti ini dan saya pilih group box 2 klik dan drag saya pilih saya pilih tb saya pilih dan saya pilih tb tb email for send an email mungkin seperti ini ok dan sekarang saya pilih ini saya pilih tb label text box copy dan paste dan drag to group box 2 dan di sini saya pilih send 2 mungkin seperti ini dan di sini saya pilih name dan resize text box saya pilih tb send 2 dan copy dan paste dan di sini saya pilih subject email subject dan saya pilih name text box go to here dan tb subject dan copy ini copy dan paste copy setel me tb ini saya pilih tb 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 Mungkin seperti ini. Oke, saya resize the form. Dan group box. Dan saya butuh button. Oke, seperti ini. Dan di button, saya butuh name maybe send. Oke, mungkin seperti ini. Resize. Dan saya butuh name btn send. Oke, di sini saya butuh name tb message. Oke, dan sekarang saya memiliki desain seperti ini. Saya butuh text box. Saya butuh label. Saya butuh button. Dan di video selanjutnya, saya akan menambah fungsi send email. Oke, jika Anda suka tutorial saya, tolong subscribe channel YouTube saya. Terima kasih telah menonton. Selamat tinggal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.